Sudah tahu belum, di Jogja ada tempat kempeng yang sewacuk dan menenangkan di bawah pohon-pohon pinus. Kamu bisa santui rebahan sambil menikmati segarnya udara pegunungan. Namanya Hutan Pinus Mangunan. Langsung saja kami otw ke lokasi. Jarak pusat kota Jogja dengan mangunan ini sekitar 25 km atau 50-an menit perjalanan naik mobil. Pastikan kendaraanmu waras, karena rute yang dilewati berupa tanjakan dan tikungan tajam di pegunungan Imogiri, Bantul. Camping di sini membayarnya murah banget. Per orang hanya kena biaya masuk 15.000 rupiah saja. Langsung kita dirikan tenda. Di sini kamu bebas mendirikan tenda di mana saja. Tapi saranku, pilihlah lokasi yang atas di sebelah timur. Di sini lebih sepi, tidak terlalu banyak lalu-lalang pengunjung. Ada fasilitas warung yang buka sampai malam, tapi harus menyeberang ke sebelah. Toilet juga ada. Dan untuk salat 5 waktu, ada musola yang bagus. Malam di sini benar-benar sepi dan hening. Apalagi kami camping ini sendiri. Tidak ada tenda lain. Pastikan kamu punya banyak stok lampu, karena gelap banget tidak ada penerangan. Malam ini pas bulan purnama. Untungnya bukan malam Jumat Kliwon. Makin malam, suasana semakin sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan suara dahan yang tertiup angin. Sunyi banget pokoknya. Cocok untuk tempat menenangkan diri. Paginya saat belum ada pengunjung, tempat ini serasa milik pribadi. Kamu bebas berkeliling dan selfie tanpa ada yang mengganggu. Kamu bisa jalan-jalan mengelilingi jembatan kayu. Bisa juga foto-foto di amfiteater. Di bagian atas, ada taman yang penuh aneka bunga. Di situ, kamu bisa bersantai menikmati pemandangan melihat gunung gitul dari ketinggian. Puas jalan-jalan, kamu bisa mulai main masak-masaan membuat sarapan. Vibesnya memang beda kalau memasak di alam terbuka seperti ini. Enak banget suasana paginya. Udaranya segar, sejuk dan ada hangat-hangatnya saat matahari mulai terbit. Oh iya, jangan lupa bawa hemok kalau kemping di sini. Lumayan, buat rebahan sambil melihat pohon pinus. Di sini, kamu juga bisa bermain dengan burung merpati milik pengelola. Sebar saja beras bekalmu, nanti merpatinya bakal datang. Beranjak siang, segera gulung tenda. Karena pengunjung sudah mulai berdatangan. Suasana menjadi ramai dan berisik. Bagaimana tertarik buka tenda di hutan pinus pembangunan? Yuk, cus!